Gubernur Aceh Nova Iryansyah didampingi Sekretaris Daerah Aceh Takwallah, para asisten dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh mengikuti acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Senin 29 November 2021. Kegiatan penyerahan DIPA kepada pemimpinan Kementerian Lembaga dan Daerah yang berlangsung secara virtual itu diikuti Gubernur Aceh Nova Iryansyah dari Meligo Gubernur Aceh, sementara Presiden Joko Widodo memimpin acara itu dari Istana Negara. Presiden kemudian menyampaikan sambutan yang diantaranya berisi peringatan agar tetap waspada mengingat belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan Presiden juga mengingatkan kemunculan varian baru COVID-19 yang harus diwaspadai dan diantisipasi sejak dini oleh seluruh pihak di Indonesia. Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022. Pemerintah disebut harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel, serta selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Selain itu, Presiden juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memfokuskan enam kebijakan utama, yaitu melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, peningkatan SDM yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Selanjutnya adalah penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.